Sebesar 74.050.000 juta rupiah bantuan tersebut direalisasikan untuk pembangunan yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan pembangunan di Desa Cihanjuang Kecamatan Parompong Kabupaten Bandung Barat Walaupun kita ketahui bahwa banyak pembangunan di wilayahnya terpending karena dananya dialihkan ke penanganan COVID-19 Hal itu disampaikan Kepala Desa Cihanjuang Gagang Wirahma kepada berita 7 Kamis 12 November 2021 Pada tahun ini kami mendapatkan bantuan di Bukumur yang setiap tahun digunakan oleh Bapak Bukumur Dan untuk alhamdulillah untuk repas strukturnya kami bergunakan untuk pembangunan rehat lanjutan kator Desa Cihanjuang Padahal tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk memperluas kantor Desa Cihanjuang dalam memenuhi pelayanan kepada warga masyarakat Biar lebih nyaman dan juga tetip administrasi Itu saja mungkin dari bantuan di Bukumur pada tahun ini kami alokasikan untuk rehat lanjutan kantor Desa Cihanjuang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan harapan di atas mungkin tiap tahun kami akan tetap untuk bantuan Bukumur kami akan alokasikan untuk pembangunan selanjutnya Karena pembangunan kantor Desa ini terdiri dari dua lantai Dan sementara pada tahun ini kami pergunakan dulu untuk lantai pertama itu juga belum 100% Tapi sudah bisa dipergunakan Dan selalu tahun depan juga kami akan alokasikan untuk pembangunan selanjutnya Yaitu untuk lantai 2 dan juga ruang perpustakaan Pegang berharap untuk tahun depan sumbangan bisa melanjutkan untuk membereskan bangunan yang belum terselesaikan Serta berharap pandemi Kopim 19 ini segera berakhir agar pembangunan yang sudah terencana bisa dilaksanakan dengan baik Dari Cihanjuang Kabupaten Bandung Barat Haji Soparudin Kontributor Berita 7 melaporkan